Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua apa kabarnya Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya Selamat datang kembali di channel aku Channel Kiki Trisnawati Sebelum aku memulai video hari ini Aku mau ucapin makasih dulu Buat teman-teman semua Yang udah sering banget nontonin video aku Atau buat teman-teman yang udah sering banget nontonin video aku Teman-teman yang baru aja nonton video hari ini Aku mau ucapin makasih ke kalian semua Karena dengan kehadiran teman-teman semua itu Memberi semangat aku untuk selalu bisa memberikan yang terbaik Bisa memberikan hal-hal yang mengandung manfaat Buat teman-teman semua Dan besar harapan aku Video aku ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua Oke hari ini aku mau sharing Kegiatan aku di setiap Sabtu Minggu Ya ini adalah belanja Mingguan ya teman-teman Jadi belanja Mingguan itu terdiri dari belanja sayuran Terdiri dari belanja bumbu-bumbu Atau belanja buah-buahan intinya Barang-barang yang dia basah yang digunakan untuk masak setiap harinya Kalau teman-teman disini belanja untuk kebutuhan sehari-hari Yang sifatnya basah-basah gitu ya Kayak sayuran atau bumbu-bumbuan itu teman-teman belanjanya Seminggu sekali kah atau dua minggu sekali kah atau sebulan sekali Sharing ya di kolom komentar biar aku tahu nih tipe belanja teman-teman semua Ya ini aku lagi motekin kangkung Kayak hati ya terpotek-potek Ya ini aku tadi habis beli kangkung Dan ini lagi aku potekin ya Aku ambil daunnya aja Paling kalau batangnya cuma yang bagian atasnya aja Jadi nantinya mau aku simpen di kulkas Jadi biar tetap segar gitu teman-teman Karena kalau nggak dipotekin kayak gini Masih di dalam batangnya gitu Itu biasanya sih cepat busuk ya gitu teman-teman Nah sebelum video ini tadi Jadi teman-teman udah lihat ya Aku belanja sayuran Nah biasa aku belanja sayuran itu di pasar Jadi aku nggak belanjanya di supermarket Atau di warung sayur gitu teman-teman Ya kalian tahu lah ya Kalau belanja sayuran di pasar itu kan Jatuhnya lebih murah Terus juga barang-barang itu juga segar-segar gitu teman-teman Kalau teman-teman disini belanja sayurannya dimana nih Apa teman-teman lebih prefer belanja di warung sayur Atau di mang-mang yang lewat depan rumah Atau di supermarket Atau teman-teman ada yang sama nggak nih Belanja di pasar juga kayak aku Dimanapun teman-teman belanja Aku yakin itu udah yang terbaik buat teman-teman Karena yang tahu kondisi teman-teman Yang tahu tingkat kenyamanannya teman-teman Itu kan pasti diri kita sendiri ya teman-teman Jadi dimanapun belanjanya itu udah pasti yang terbaik buat kita semua kan Ya ini selanjutnya Tadi setelah aku udah ngurusin perkangkung-kangkungan Sekarang aku mau ngurusin jamur ya Oh iya tadi untuk kangkung aku tuh beli dua ikat Satu ikatnya seribu Jadi aku abisnya dua ribu untuk beli kangkung Terus ini aku beli jamur Ini tuh tadi satu kilonya tiga belas ribu Tapi ini kayaknya hampir satu kilo setengah deh Tapi tetap dihargain tiga belas ribu Alhamdulillah Mangnya baik deh Ini jamurnya tuh aku buangin ujungnya Alias aku buangin yang kotor-kotornya Terus aku simpen di dalam wadah Lumayan banyak ya aku beli jamurnya Tapi jangan salah teman-teman ini tuh cuma abis dua hari Karena anak dan suami aku tuh seneng banget dibikinin jamur crispy Makanya kalau ada jamur aku udah pasti belinya minimal satu kilo Kalau teman-teman disini sukanya diapain nih jamurnya Apakah dibikin jamur crispy juga kayak aku Atau dibikin tumis jamur Atau dibikin olahan apa nih Tapi kayaknya jamur diolah apa aja Enak aja ya teman-teman Asal masih tetap halal Ini di bagian perjamur-jamurannya Aku cepetin videonya Karena takut kelamaan dan teman-teman bosen Karena Masya Allah banyak banget ya aku belanja jamurnya Ya karena teman-teman bisa lihat sendiri tuh ada dua wadah Wadahnya udah gede-gede aja masih Enggak apa ya masih enggak pas banget gitu Masih ada yang bagian keatasnya Saking banyaknya jamurnya yang aku beli Ya selanjutnya ini aku mau Masukin strawberry ke wadahnya Tapi sebelumnya wadah ini aku lapisin dulu sama tisu Jadi biar enggak gampang busuk Nah ini tuh strawberry-nya Tadi sama anak aku Sebagian udah diambil buat bikin jus Jadinya ya tinggal separuh tuh Yang satu bungkus Ini tadi strawberry-nya tuh harganya Rp7.500 satunya Jadi Rp2.15.000 Sebenernya kalau aku pikir-pikir Kayaknya ini tadi ditawar lagi Jadi Rp10.000 dua bungkus bisa kali ya Karena kan tadi aku juga di Emang-emang itu aku juga beli jambu Tapi ya enggak apa-apa lah Seberapapun itu memang itu rejeki emangnya Memang rejeki aku ya Beli Rp15.000 ya enggak apa-apa Itu semua kan udah ditakdirkan ya sama Allah Ya selanjutnya setelah per-strawberry-strawberry-an Ini waktunya aku masukin cabai Ini tadi aku beli cabainya Ini namanya cabai apa ya teman-teman Cabai rawit yang merah gitu Kalau aku nyebutnya sih cabai setan ya Ngeri banget Ya ini cabainya tadi aku beli setengah kilo Harganya itu Alhamdulillah udah lumayan murah Tadi itu Rp1.500.000 Cuma aku beli setengah kilo aku tawar Jadi Rp20.000 Eh dikasih dong sama emangnya Alhamdulillah rejeki Rejeki bunda Rejeki ayahnya yang suka cabai Jadi ini tuh satu wadah enggak cukup Makanya ini aku bikin dua wadah Teman-teman jangan kaget ya Kalau aku beli cabainya banyak Karena emang aku suka banget bikin sambal Suami aku juga suka pedas-pedas Jadinya ya setengah kilo ini ya Paling setengah bulan Satu minggu atau dua minggu gitu teman-teman Kalau di teman-teman harga cabai udah mulai turun belum Karena kan kemarin sempet ya tuh Rp70.000 Rp100.000 Menjerit deh pokoknya Ya share ya di kolom komentar Biar yang lain juga bisa jadi perbandingan harga nih Gitu ketika teman-teman lagi beli cabai Nah ini aku lagi memasukkan bakso Kedalam wadah Ini tadi aku beli dua bungkus Satu bungkusnya harga Rp8.000 Isi Rp10.000 Aku beli dua bungkus jadi Rp16.000 Nah ini tuh bukan bakso pabrikan Ini kayak bakso handmade gitu Jadi kayak di tokonya itu tadi Ada yang nitipin gitu loh teman-teman Ini tuh cepet habis Tapi alhamdulillah tadi lumayan masih banyak Jadi aku beli dua bungkus Karena ya lumayan ya Bisa buat campuran atau lagi bikin shop Nah ini tadi aku abis masukin kelapa parut Aku bagi dua di plastik sama di wadah gitu Karena tadi aku beli dua kelapa parut ya teman-teman Ini tuh harganya Satu kelapa parutnya Rp6.000 Jadi Rp12.000 Nah kenapa harus aku pisah Karena takutnya kalau udah dibekuin Nanti aku butuh cuma separuh Kesulitan gitu teman-teman Jadi yaudahlah aku pisahnya Sebelum aku masukin ke freezer Jadi nantinya lebih gampang ketika aku mau eksekusi Itu selanjutnya aku beli sawi Harga Rp5.000 Dan aku beli kaci dan tepung Nah ini aku juga tadi beli tongkol Aku beli Rp20.000 Selanjutnya aku beli jambu kristal Ini 3 kg 1 kgnya Rp15.000 Jadi totalnya Rp45.000 Ini dia food prep aku yang udah siap dimasukin ke kulkas atau ke tempatnya masing-masing Ya ini sekarang aku lagi mau masuk-masukin ke kulkas Artinya video aku cukup sampai disini Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman semua Dan satu lagi buat teman-teman yang mau request next video aku bahas apa Teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar Nanti semampu aku aku bikinin Dan semoga apa yang aku bikinin itu bermanfaat buat teman-teman semua ya Oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye teman-teman semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax